Sipisau terbang Lijilip 6 Bab 11 Penyelamat dari langit ketika si wanita metu satu mendengar seseorang berteriak dari luar, ia segera keluar dan bertanya, apa yang begitu penting sampai kau berteriak-teriak seperti oang kesurupan kata orang itu, aku baru saja bertemu dengan Tio Cimo. Katanya orang seti itu ada, sambil berbicara, dibukanya pintu dan masuk ke dalam. Begitu sampai di dalam ia tercekat dan mematung. Orang yang hendak diceritakannya telah berada di situ. Si wanita metu satu terkekeh, kau tak menyangka, bukan orang itu menghembuskan nafas panjang dan berkata, kata Tio Cimo, ia berada di rumah Leong Siung Haun. Tak ku sangka, dicekalnya tangan wanita itu, tanyanya, bagaimana kau bisa menemukan dia sahutnya, aku mendengar dari si kura-kura tua dari Leong Siung. Tio Cimo bahwa ia dan Lee San Hoan akan datang. Jadi kami membuntuti mereka. Awalnya aku takut pada Lee San Hoan, jadi aku tidak melakukan apa-apa. Siapa sangka, ia pergi meninggalkan Lee San Hoan orang yang terakhir datang ini mengenakan baju yang sobek-sobek. Dari kedelapan orang di rumah itu, hanya dia yang berpakaian seperti orang dunia perselatan. Sebatang tombak menyembul di punggungnya. Kemudian ia pun menatap seng kusir dan berseru, Tito Ankah, masih ingatkah kau padaku Tito Ankah mengangguk? Apa kabar, orang itu memotong cepat, aku baik-baik saja. Karena aku tak pernah berbuat bejat, aku tak pernah harus bersembunyi. Jadi kehidupanku lebih baik daripada kehidupanmu, bukan? Nol. Si wajah burek berkata, Samko, mengapa kau masih berbicara dengan dia? Bunuh saja dia sekarang. Bunuh dia sebagai persembahan bagi Latoa, Pian Goh menjawab, Logit, perkataanmu itu salah. Memang betul kita ada di sini untuk membunuh seseorang. Namun kita harus melakukannya dengan tata keruk yang benar, sehingga tak ada seorang pun yang dapat menggugat kita, si buta menambahkan, kita sudah menunggu selama 17 tahun, menunggu sebentar saja tak akan membunuh kita, setelah ia mengucapkan kalimat ini dua kali, tidak ada yang membantah lagi. Si wanita mati satu bertanya, lalu bagaimana kita melakukannya? Jawab Pian Goh, kita harus mengetahui keseluruhan kisahnya, dan kita pun harus mencari seorang hakim. Jika semua orang berpendapat bahwa orang seti ini pantas mati, maka kita akan membunuhnya, si wajah burek melompat, katanya, kenapa banyak cincong? Tak mungkin ada orang yang berpendapat bahwa ia tidak pantas mati, sahut si buta dengan dingin, kalau begitu, apa salahnya kita bertanya? Si wajah burek mengertakan giginya, lalu berkata, siapa yang akan kau tanyai sahut Pian Goh, orang yang ku undang terkenal akan keadilannya. Ia juga tak ada sangkut pautnya dengan kita Tionggoan. Pian Goh, delapan orang benar dari Tionggoan, ataupun dengan Tito Ankah, katakan, siapa orang itu? Iyan Goh menjawab, orang yang pertama adalah Tibin Busu, Tio Ching Goh. Orang ini adalah, Tito Ankah mendadak tertawa. Kalian tidak perlu bersusah payah. Bunuh saja aku dan selesai sudah urusannya. Aku mengakui aku telah mengkhianati angtian kiat. Aku tidak menyesal mati hari ini, si wanita metu satu berkata, sepertinya dia tidak suka pada Tio Ching Goh ini, kata si buta, Tio Ching Goh memberitahukan keberadaan orang ini pada samku. Mungkin ada persoalan di antara mereka. Bagaimana dia bisa menilai permasalahan kita dengan adil sahup Tionggo? Tidak apa-apa, karena aku membawa dua orang lagi selain dia. Yang satu adalah Cian Pua, ketua, Pena Cepat. Ia dianggap penulis terbaik saat ini. Dan lagi dia tidak punya hubungan apa-apa dengan dunia persilatan. Yang terakhir adalah seorang anak muda. Si wanita metu satu bertanya sangsi, mungkinkah seorang anak muda bisa mengerti Tionggo menyahut? Walaupun pemuda ini baru dalam dunia persilatan, kepribadiannya sangat kuat dan tergolong pria sejati. Walaupun aku baru mengenalnya dua hari, aku yakin bahwa ia benar-benar bisa dipercaya, si wanita metu satu itu tertawa dingin, dan berkata, kau bisa tahu orang macam apa dia dalam waktu dua hari? Sepertinya kebiasaanmu dalam berteman belum berubah juga, lalu tambahnya, kau lah juga yang dulu membawa orang seti ini ke sini. Katamu dia orang baik-baik. Jika dulu kita tidak menjadi sahabatnya, bagaimana mungkin angtian kiat bisa mati begitu muda Tionggo menundukkan kepala dan terdiam. Namun si buta berkata, apapun yang terjadi, lebih baik kalau ada beberapa saksi. Kita tidak boleh membunuh tanpa alasan, ia tertawa dan melanjutkan, karena Samko telah membawa mereka datang, biarkanlah mereka masuk ke dalam, Tito Ankah bersumpah takkan membuka matanya lagi. Ia sungguh tidak ingin melihat tampang Tio Tionggo lagi. Ia juga bersumpah tak akan mengatakan satu perkataan pun. Lalu didengarnya langkah kaki. Dua orang masuk ke dalam rumah itu. Langkah orang yang pertama terdengar berat, menunjukkan tenaga dalamnya yang tinggi. Lan kumpaktui, kepalan selatan kaki utara. Tio Tionggo berasal dari utara, maka sebagian besar ilmu silatnya berada pada kakinya. Orang yang kedua bernafas dengan berat, menunjukkan bahwa jika ia tahu ilmu silat pun, ilmunya tidak tinggi. Ia tidak mendengar adanya langkah orang yang ketiga. Mungkinkah langkah orang yang ketiga tidak terdengar sama sekali? Si buta bangkit dan berkata, akibat kemalangan yang menimpa beberapa saudara kami di masa lalu, hari ini kami harus mengundang kalian bertiga datang ke sini, dan menunggu lewatnya badai salju. Aku sungguh minta maaf, suaranya datar. Perkataannya tidak cepat, tidak pula lambat. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah ia sedang bersungguh-sungguh atau berpura-pura. Terdengar Tio Tionggo berkata dengan suaranya yang menggelegar, untuk membawa keadilan dalam dunia persilatan, mati sekalipun aku rela. Ihji Sian Sing tak perlu sungkan. Pembicaraan orang ini seharusnya terdengar berbobot dan tulus. Namun Tito Ankah malah ingin muntah setelah mendengarnya. Terdengar suara lain berbicara dengan tenang dan tajam. Aku hanya seorang penulis. Tapi aku sering mendengar kisah-kisah kepahlawanan dalam dunia persilatan. Aku bangga kalian di sini menganggap aku cukup berharga untuk menjadi seorang hakim, kata si buta. Aku berharap kau dapat menuliskan cerita ini selengkapnya, supaya jika di kemudian hari ada orang yang mengungkitnya, mereka akan tahu bahwa keputusan kita hari ini adalah benar. Penulis tua itu berkata, Pasti. Setelah aku kembali, akan kutuliskan seluruh kebenarannya. Waktu Tuan Pian mengajak aku datang, itu pun sudah terpikir olehku, Tito Ankah akhirnya mengerti mengapa Pian Goh mengajak orang ini datang. Timbul rasa hormatnya karena ketelitian Pian Goh yang begitu rupa. Si wanita metu satu berkata, Tapi siapakah cuan ini? Sudikah engkau memperkenalkan namamu pada kami? Pertanyaan ini tertuju pada orang yang ketiga. Orang ini tidak menjawab. Tian Goh menjawab, Temanku ini tidak suka diketahui namanya, si buta berkata dingin, namanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Kalau dia tidak mau, mengatakan, kita pun tak perlu bertanya. Namun dia harus tahu nama kita, Tian Goh segera berkata, kami adalah delapan bersaudara yang dijuluki Tionggo Ampetgi oleh orang-orang kalangan perselatan. Namun mereka terlalu berlebihan, si buta memotong cepat. Mereka tidak berlebihan. Walaupun ilmu silat dan wajah kami tidak menonjol, kami melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan kebenaran, kata Tio Chinggo, siapa yang tidak kenal Tionggo Ampetgi si buta tidak menggubris, lanjutnya, aku adalah I Bengoh. Dulu aku dijuluki Sinbok Jitian, si metu cepat halilintar. Sekarang, disambungnya sambil tersenyum, julukanku adalah Ye Ugan Bucu, bermata tapi tak bisa melihat. Lalu si Tabib berkata, ku rasa kalian sudah mengenal Samte Poma Sinjian, si kuda cepat tombak hebat, Iyenggo. Dan aku adalah Losi. Cai Hakim Hangpek, si penulis berkata, dari logatmu, sepertinya kau dari Lam Yang Hau, Nan Yang, benar. Si penulis berkata lagi, ada sebuah toko obat yang terkenal milik keluarga Kim di Lam Yang Hau. Aku pun pernah membeli obat dari sana satu kali. Apakah kau, Kim Hangpek, tertawa dan menyahut, apa istimewanya? Bahkan juragan muda Ban Sengman pun sekarang berjualan ceker ayam, penulis tua itu bertanya, yang manakah dia penjual arat itu menjawab, sudah jelas aku, ceker ayam adalah masakan yang biasanya disantap sambil minum arat, sehingga beberapa penjual arat pun menjual ceker ayam, Cai Hetio Senghun, kata si penjual arat pula, si tukang kayu adalah Latte, adik ke-enam, kami, meski kapaknya sekarang cuma digunakan untuk memotong kayu, tapi dahulu terkenal sebagai Lipi Hoasan, sekali tabas membelah gunung Hoa, dan aku logit, ketujuh, Cai Hakong Sun Uh, aku bernama Uh, hujan, sebab lubang burik pada mukaku mirip tetesan hujan, demikian si Bopeng juga berucap. Si penjual sayur kemudian berkata, dan aku lopat, kedelapan, Cai He sebum lihat, penulis itu bertanya, dimanakah Lotoa kalian jawab Kong Sun Uh, Lotoa kami, Ang Tian Kiat, telah terbunuh. Ini adalah jandanya. Cai He tidak sedap didengar, Litu Hau, si wanita jagal, Ang Toa Nio, tukas si perempuan bermata satu, ku harap kau ingat baik-baik, Cai He, penulis itu tersenyum. Walaupun aku sudah tua, ingatanku masih cukup baik, Ang Toa Nio berkata, kami ingin kau mengingat nama kami bukan supaya kami terkenal, namun agar kisah sedih kami didengar oleh banyak orang. Dengan care ini, orang-orang dunia perselatan akan tahu kebenarannya, Kong Sun Uh menambahkan, orang ini bernama Titoan Kah. Ia adalah pembunuh Lotoa kami Kim Hang Tuk, berkata, kami saudara bergelapan, sangat dekat hubungannya. Walaupun kami punya pekerjaan masing-masing, kami bergelapan selalu berkumpul untuk merayakan tahun baru di rumah Lotoa, Tio Seng Hun menambahkan, kami bergelapan sangat berbahagia, sehingga kami tidak pernah berusaha mencari teman yang lain. Namun pada tahun itu, Sam Ko datang membawa seseorang kepertemuan tahunan kami. Katanya, orang itu adalah sahabatnya. Kong Sun Uh memotong dengan nada getir, orang itu adalah keparat yang tak tahu terima kasih, yang menjual sahabatnya demi uang, Titoan Kah, Kim Hang Pek, lalu berkata, Lotoa adalah seseorang yang tidak takut mati. Waktu ia melihat bahwa Titoan Kah bersikap seperti seorang pria sejati, ia dengan tidak ragu-ragu memperlakukan Titoan Kah sebagai sahabat juga. Siapa sangka, ia bukan manusia, tapi seekor anjing Tio Seng Hun menyambung ceritanya, setelah perayaan tahun baru, kami pun pergi, namun Lotoa menahannya untuk tinggal satu-dua bulan lagi. Saat itulah ia diam-diam menghubungi musuh-musuh Lotoa, Mereka menyerang di malam hari dan membunuh Lotoa. Walaupun istrinya tidak mati, ia terkenal luka yang serius, Ang Toa Nyo berteriak, lihat bekas luka di wajahku ini. Luka ini hampir saja membelah wajahku menjadi dua. Jika mereka tahu aku belum mati, aku tak akan bisa lolos, Kong Sun Uh berkata, hari itu, semua orang di rumah itu mati, sehingga tidak seorang pun tahu siapa pelakunya. Kim Hang Tuk berkata, waktu kami tahu, kami meninggalkan segala sesuatu dan bersumpah untuk membalas dendam. Untunglah, langit masih punya mata. Ang Toa Nyo mengakhiri, kami sudah menceritakan kisah kami. Katakanlah sekarang, apakah orang ini pantas mati atau tidak? Tio Ching Kho langsung menjawab, jika ceritamu benar, maka disayat menjadi seribu bagian pun belum cukup untuk membayar kesalahannya. Kong Sun Uh melompat bangkit dan berkata dengan marah, tiap kata adalah kebenaran. Jika kalian tidak percaya pada kami, tanyakanlah sendiri padanya. Tito Ankah berkata sambil mengatupkan giginya, aku sudah bilang dari dulu. Aku malu akan perbuatanku. Aku bersedia mati, Kong Sun Uh berseru, dengar. Dia sendiri mengakuinya penulis itu berkata, ia sangat licik dan kejam. Ang Toa Nyo berkata, kalau begitu, kalian bertiga yakin bahwa dia pantas mati. Bukan penulis itu menjawab dengan yakin. Ya Tio Ching Kho berkata, jangan hanya bunuh dia, potong-potong dia jadi seribu bagian, supaya keadilan dalam dunia perselatan sungguh-sungguh ditegakan. Lalu terdengar suara lain, kau terus-menerus mengatakan dunia perselatan. Apakah kau mewakili dunia perselatan suara itu tajam dan menusuk? Seperti pedang, dingin dan cepat. Ini pertama kalinya ia berbicara dalam ruangan itu. Ini pasti si orang ketiga dapat berjalan tanpa suara itu. Hati Tito Ankah berdegup kencang. Ia merasa kenal dengan suara ini. Ia terpaksa membuka matanya, dan terlihat olehnya bahwa orang yang duduk di sebelah Tio Ching Kho adalah si anak muda kesepian, Afei. Fei Xiaoya, Cuan Fei. Mengapa kau ada di sini? Pertanyaan itu hampir saja terucap dari bibir Tito Ankah, namun diurungkannya. Perangai Tio Ching Kho langsung berubah. Maksudmu, dia tidak pantas mati. Afei menjawab dingin, kalau aku merasa dia tidak pantas mati, apakah akan kau bunuh aku juga? kata ih bengoh. Kami membawa kalian ke sini untuk keadilan. Jika kau mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskannya, akan kami lakukan dengan segera. Tio Ching Kho berkata, ku rasa ia hanya mau membuat masalah. Mengapa harus berdebat dengan dia? Afei memandangnya. Lalu ia berkata dengan tenang, kau bilang ia mengkhianati sahabatnya demi harta, tapi bukankah kau juga sama saja? Hari itu di rumah Cuanang, bukankah kau pun salah satu yang menyerang dia? Hanya saja Ang Toa Nyo tidak melihatmu. Delapan bersaudara itu nampak sangat terkejut, tanya mereka, apakah benar begitu kata Afei, ia ingin membunuh orang itu untuk membungkam mulutnya. Tio Ching Kho awalnya tetap tenang, namun kini ia mulai gemetar. Kau, dengan sangat marah ia mulai menyerukan segala macam sumpah serapah. Barulah kangan dia menyadari kata-kata kotor itu tidak bermanfaat sama sekali. Lalu ia tersenyum dingin dan berkata, tak disangka anak muda macam kau bisa berbohong tanpa berkedit. Tapi itu kan hanya perkataanmu saja. Tidak ada yang mau percaya kata Afei, Lalu mengapa kita percaya kata-kata mereka Tio Ching Kho berkata, Siti sudah mengakui perbuatannya. Tidakkah kau dengar sahut Afei? Aku dengar, sebelum perkataannya, ujung pedangnya telah berada di depan leher Tio Ching Kho. Tio Ching Kho telah bertempur ratusan kali. Tidak mudah untuk menyerangnya tanpa ketahuan. Namun entah bagaimana, ia bahkan tidak melihat kapan anak muda itu menarik keluar pedangnya. Ia hanya melihat suatu bayangan samar, dan detik selanjutnya, pedang itu telah mengancam leharnya. Ia langsung mematung, lalu karanya, Ah, apa maumu? Sahut Afei, aku hanya ingin tanya. Hari itu di rumah Tio Ching Kho berteriak marah, Apakah kau sudah gila Afei menyahut dengan tenang? Jika kau tak mengaku, aku harus membunuhmu. Ia mengatakan kalimat itu dengan nada datar, seolah-olah sedang bercanda. Keringat mulai membasai muka Tio Ching Kho. Ah, aku, kata Afei, lebih baik kau menjawab dengan benar. Berdoalah agar jawabanmu tidak salah, semua orang di situ telah melihat pedang Afei yang terselit diinggang. Mereka semua berpikir pedang itu lucu sekali. Namun sekarang, tidak seorang pun berpikir demikian. Afei terus berbicara, ini adalah terakhir kalinya aku akan bertanya. Aku tak akan mengulangi lagi. Apakah kau membunuh Ang Tian Khiat Tio Ching Kho? Tak tahu harus menjawab apa dan akhirnya berkata, ya, waktu ia menjawab demikian, kedelapan bersaudara itu terperangah, tak percaya pendengaran mereka. Afei lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dia tak ada sangkut pautnya dengan kematian Ang Tian Khiat. Kini delapan bersaudara itu bengong memandang Afei. Afei melanjutkan, aku hanya ingin menyampaikan satu hal. Jika seseorang mengakui kesalahannya di bawah tekanan, itu tidak dapat dijadikan bukti. Namun delapan bersaudara itu bertanya, kapan kami menekan dia kau pikir kami memukulinya sampai dia mengaku jikalau demikian, mengapa ia tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba ih bengoh berkata, Tito Ankah, jika kau merasa diperlakukan tidak baik, katakanlah sekarang, Tito Ankah hanya mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Wajahnya penuh dengan kepedihan. Kata Ang Toanio, karena kau tak bilang apa-apa, berarti kau telah mengakuinya. Kami tidak pernah mengancamu dengan pedang di lehermu, Tito Ankah berkata, Fai Sioia, Chuan Fai, aku tidak bisa bilang apa-apa. Maafkan aku. Kebaikan hatimu tersiasia begitu saja, sahut Fai, apapun yang dia katakan, aku tidak percaya kalau dia orang semacam itu. Kata Kong Sun Uh, lihatlah fakta-faktanya. Kau tidak bisa mendebatnya, Ang Toanio tertawa dingin, siapa yang peduli apakah dia percaya atau tidak. Mengapa kita harus mempedulikan diakim hangpek pun angkat suara, betul. Masalah ini tak ada sangkut pautnya dengan dia, Ang Toanio berseru dengan kasar, kau pikir kau ini siapa? Mencampuri urusan kami, si Tabib juga berkata, bagaimana kalau kulukai dia? Apa yang akan kau perbuat si Tabib paling jarang berbicara? Namun paling cepat bergerak. Sebelum selesai bertanya, kapaknya telah memotong dengan gerakannya yang paling terkenal, Liti Hoasan, membelah gunung Huo. Tito Ankah duduk diam, menunggu kapak itu membelahnya menjadi dua. Penulis itu tercekat, disangkanya darah akan munkrat keluar. Tak disangka, pada saat yang tepat, sebilah pedang berkilat dan memotong kapak itu menjadi dua. Sepotong jatuh di depan Tito Ankah. Delapan bersaudara itu menyaksikan rentetan kejadian itu dan tak seorang pun mempercayai pengelihatan mereka. Sebelum ada yang sempat bicara, pedang Afei telah sampai ke depan leher si Tabib. Waktu Afei menyerang Tio Chingo, mereka tidak menganggapnya sungguh-sungguh. Namun saat ini, semuanya terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Mereka tidak bisa percaya ada pedang dengan kecepatan seperti itu. Namun Afei sendiri bersikap biasa saja. Dibantunya Tito Ankah bangkit, lalu katanya, mari kita minum arak, Kong Sun Uh, Kim Hang Pek, dan Pian Goh segera menghalangi jalan mereka. Kata Kim Hang Pek, kau hendak pergi sekarang? Tidak semudah itu, Afei menyahut dengan tenang, apa yang kau ingin aku lakukan? Membunuhmu tiba-tiba I Beng Oh mendesah, biarkanlah mereka pergi, kata Ang Toan Yeobrang. Bagaimana kita membiarkan dia pergi? Semua usaha kita sia-sia, I Beng Oh melanjutkan, kau boleh pergi. Ini adalah kera dunia persilatan. Siapa yang memiliki pedang tercepat, dialah yang benar, sahut Afei, terima kasih untuk pengarahanmu. Aku tak akan pernah lupa. Ang Toan Yeobrang ini terseduh-seduh, bagaimana bisa kau lepaskan dia? Bagaimana bisa kau lepaskan dia wajah I Beng Oh membatu? Apa yang kau inginkan? Kau ingin dia membunuh kita semua, kata Pian Gau, Jisuheng memang benar. Selama kita masih hidup, kita dapat membalas dendam di kemudian hari, tiba-tiba Ang Toan Yeobrang melompat dan merenggut bajunya. Kau masih punya nyali untuk berbicara? Ini satu lagi kawanmu. Ini sudah kali kedua, kata Pian Gau, kau benar. Akulah yang membawanya. Aku akan bertanggung jawab, sambil mengatakan ini, ia keluar dari ruangan. Nyonya tercekat, lalu berteriak, Sam Kho, kembalilah segera ia mengejar keluar, namun Pian Gau sudah tidak terlihat lagi. Ih Beng Oh mendesah dan berkata, biarkanlah dia pergi. Ku harap ia dapat bertemu dengan temannya, metu Kim Hang Pek, berbinar, maksudmu, sahutih Beng Oh, jikakah sudah tahu siapa yang ku maksud, mengapa bertanya lagi? Kata Kim Hang Pek, jika Sam Kho benar-benar dapat menemukan dia, bagaimanapun cepatnya pedang anak muda ini, ia tidak akan mungkin lolos, Tio Ching Go tiba-tiba tertawa. Sebenarnya Tuan Pian tidak perlu mencari orang itu, Oya sahut Tio Ching Go, dalam dua hari ini, tiga orang akan datang ke sini. Walaupun anak muda itu punya tiga kepala tanok enam tangan, aku jamin ketiga kepalanya akan copot. Seketika tanya Kim Hang Pek, siapa ketiga orang itu? Kata Tio Ching Go, jika ku sebutkan nama mereka, mungkin kau pun akan mati berdiri. Bab 12. Keduanya adalah orang-orang yang patah hati walaupun hari masih siang, langit mendung bagaikan maghrib. Afei berjalan tenang, sama seperti waktu pertama kali Tito Ankah melihat dia berjalan. Masih begitu kesepian, begitu lelah. Namun sekarang Tito Ankah tahu. Begitu ada bahaya, anak muda ini akan langsung waspada. Berjalan berdampingan dengannya, sebenarnya Tito Ankah ingin membicarakan begitu banyak hal, namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Lisan Hoan tidak pernah bicara banyak. Dan setelah bersama-sama dengan Lisan Hoan selama bertahun-tahun, ia tahu bagaimana menggunakan keheningan untuk menggantikan kata-kata. Hanya dua kata yang diucapkannya, terima kasih, namun segera disadarinya bahwa dua kata ini pun tidak perlu diucapkan. Karena Afei sama dengan Lisan Hoan. Seseorang tidak perlu mengatakan terima kasih di hadapan mereka. Ada sebuah pavilion di sana. Afei berjalan menuju ke sana, dan tiba-tiba ia bertanya, mengapa kau tak mengatakan yang sesungguhnya pada mereka Tito Ankah berpikir cukup lama, lalu mendesah. Ada beberapa hal yang tidak ingin kuucapkan. Lebih baik mati daripada mengucapkannya, kata Afei, kau memang sahabat yang baik, namun kau salah akan satu hal, apa itu sahut Afei, kau pikir karena nyawamu adalah milikmu, kau berhak untuk mati, salahkah itu jawab Afei, salah sekali. Tiba-tiba ia menoleh dan menatap Tito Ankah. Lalu katanya, seseorang dilahirkan, bukan untuk mati, kata Tito Ankah, kau benar. Tapi kalau bukan karena situasi yang tak ada jalan keluarnya, Afei berkata lagi, sekalipun kau harus mati, kau tetap harus mengerahkan segala daya upaya untuk tetap hidup, ia terus menatap Tito Ankah. Katanya dengan tajam, Tuhan telah memberi engkau begitu banyak. Apalah yang telah kau perbuat baginya tidak ada, untuk membesarkanmu, ayah dan ibumu telah berkorban begitu banyak. Apalah yang telah kau perbuat bagi mereka Tito Ankah hanya dapat menundukkan kepalanya. Kata Afei, kau tahu bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dibicarakan. Jika kau mengatakannya, berarti kau mengkhianati sahabatmu. Namun jika kau mati begitu saja, apakah kau tidak mengkhianati ayah ibumu, mengkhianati Tuhan Tito Ankah menengadah ke langit, lalu berkata, aku salah. Aku salah, sepertinya ia telah mengambil suatu keputusan besar. Aku tak mau mengatakannya karena Afei memotong cepat, aku percaya padamu. Kau tak perlu memberi penjelasan, Tito Ankah tidak tahan untuk tidak bertanya, bagaimana kau bisa yakin bahwa aku tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Menjawab Afei, aku hanya mengetahuinya, matanya sungguh terang, penuh dengan rasa percaya diri. Lalu ia melanjutkan, mungkin karena aku tumbuh di alam bebas. Seperti binatang buas, aku punya naluri memberdakan yang baik dan yang jahat, dalam benak Lisan Hoan, ada yang lebih menyebalkan daripada tidak bisa minum arak, yaitu minum arak dengan orang-orang yang menyebalkan. Ia merasa bahwa semua orang yang ada di situ sangat menyebalkan. Bayangkan, Yew Liyong Sing adalah yang terbaik dari sekumpulan orang itu. Setidaknya ia tidak bukan penjilat. Maka dia pura-pura sakit. Liyong Xiaohun tahu sifat Lisan Hoan, sehingga ia diam saja. Oleh sebab itu, Lisan Hoan berbaring saja dalam kamarnya menunggu datangnya malam. Ia tahu, malam ini akan terjadi sesuatu yang menarik. Waktu ia terpikir akan kencannya dengan lensian jah nanti malam, matanya bercahaya. Namun waktu ia terpikir akan titoankah, wajahnya kembali murung. Akhirnya, hari mulai gelap. Lisan Hoan bangkit. Namun ia mendengar langkah ringan di atas salju di luar, jadi ia kembali berbaring. Langkah itu berhenti di depan jendela. Lisan Hoan hanya menunggu dengan diam. Ia tidak bertanya siapa yang datang. Orang itu tampaknya ragu-ragu untuk masuk, jadi tidak mungkin Liyong Xiaohun. Liyong Xiaohun tak mungkin menunggu di depan pintu. Jadi siapakah orang ini? Si Im? Seluruh darah dalam tubuhnya berkejolak. Tubuhnya sampai menggigil. Kemudian orang di luar terbatuk kecil. Apakah Li Heng sedang tidur ini adalah suara Yiu Liyong Sing? Lisan Hoan menghela nafas lega. Ia tidak tahu apakah ia harus sedih atau gembira. Yiu Liyong Sing masuk dan duduk. Matanya tidak pernah memandang ke arah Lisan Hoan. Lisan Hoan menyalakan lilin, dan baru ia sadari bahwa wajah pemuda ini sangat pucat. Lisan Hoan bertanya sambil tersenyum, kau ingin minum teh, atau arak Yiu Liyong Sing menjawab pendek, arak, Lisan Hoan masih tersenyum. Bagus. Aku memang tidak punya teh. Yiu Liyong Sing minum tiga cawan dalam sekejap. Lalu ia bertanya, tahukah kau mengapa aku minum arak? Jawab Lisan Hoan, sepertinya kau tidak sedang bersedih. Jadi mungkin untuk menambah semangat, Yiu Liyong Sing kini menatap Lisan Hoan. Tiba-tiba tawanya meledak. Saat itulah, dihunusnya pedang dari tinggangnya. Tiba-tiba pula tawanya berhenti. Lalu ia bertanya, kenalkah kau dengan pedang ini Lisan Hoan menyentuh sedikit sisi pedang itu? Katanya, pedang yang luar bisasa, Maitu Yiu Liyong Sing berbinar. Li Heng adalah ahli tentang pedang. Aku yakin kau pasti tahu bahwa pedang ini adalah salah satu pedang paling terkemuka di dunia. Ia melihat pada pedang itu dan menyambung, ini adalah Toa Cheng Kiam, pedang perenut cinta, yang dipakai oleh Tik Bu Ju 300 tahun yang lalu. Aku yakin Li Heng tahu latar belakang kisahnya, bukan? Ceritakan saja, Tik Bu Ju cinta setengah mati pada pedangnya, sehingga ia tidak pernah jatuh cinta pada seorang wanita sampai ia setengah umur. Mereka lalu berencana untuk menikah. Namun beberapa hari sebelum pernikahan, ia baru tahu bahwa tunangannya dan sahabat karibnya si Dewa Golok, Pangging, diam-diam berkencan. Dalam kemarahannya, ia membunuh Pangging dengan pedang ini. Dan pedang ini pun menjadi teman hidupnya dan dia tidak pernah lagi berpikir untuk menikah. Ia memandang Li San Hoan. Kau mungkin berpikir bahwa cerita ini sederhana dan membosankan. Namun ini adalah kisah nyata, Li San Hoan tersenyum dan berkata, Aku hanya berpikir bahwa Tik Bu Ju, walaupun dia adalah jago pedang yang hebat, pikirannya agak kesempit. Mengapa seorang pria sejati mengorbankan persahabatan demi seorang wanita Yew Leong Sing pun tersenyum? Katanya, Tetapi menurutku, ia adalah pria sejati. Hanya pria sejati yang dapat mencintai begitu dalam, Li San Hoan terkekeh, jadi kau ingin mengikuti jejak Tik Bu Ju 300 tahun yang lalu. Betulkan Yew Leong Sing menatap Li San Hoan dengan pandangan sedingin es, dan berkata dingin, itu tergantung apakah Li Heng akan mengikuti jejak si Dewa Golok Pangging 300 tahun yang lalu atau tidak. Li San Hoan mengeluh. Kau tahu, malam ini bulan sangat indah. Mengapa kau merusak suasana yang begitu damai dengan kata-kata seperti itu? Kata Yew Leong Sing, Dengan ilmu pedangmu, kau masih belum bisa menandingi Tik Bu Ju, Yew Leong Sing berseru dengan marah, aku tidak perlu mengerahkan seluruh kemampuanku untuk membunuhmu saat mengucapkan kalimat itu, Yew Leong Sing telah menyerang sepuluh langkah. Terdengar suara pedang membelah angin, cepat dan keras. Cawan arak di meja hancur berantakan oleh angin pedang itu. Arak tumpah membasahi lantai. Walaupun gerakan pedangnya makin lama makin cepat, Li San Hoan tidak tampak bergerak. Seolah-olah tak ada yang terjadi. Semua serangannya mengenai tempat kosong. Yew Leong Sing mengertakan giginya. Serangannya menjadi semakin tajam. Ia melihat tangan Li San Hoan masih kosong. Setiap serangan pedangnya dibuat untuk menghalangi Li San Hoan menggunakan pisaunya. Namun Li San Hoan memang tidak bermaksud menggunakan pisaunya. Ia hanya menantikan berakhirnya serangan ini. Tiba-tiba ia tersenyum, katanya, untuk seorang pemuda seusiamu, ilmu pedangmu sungguh hebat. Namun untuk seorang pemuda yang memiliki seorang ayah seperti ayahmu dan guru seperti gurumu, jika engkau berkelana, habislah sudah reputasi mereka. Sungguh luar biasa, ia masih dapat berbicara dengan santai di bawah serangan setajam itu. Yew Leong Sing menjadi semakin marah dan tidak sabar. Namun entah bagaimana, serangannya selalu luput, tidak mengoyakkan sedikitpun baju Li San Hoan. Ketika ia menyerang leher Li San Hoan, Li San Hoan berkelip ke kiri. Ketika dipindahkan serangannya ke kiri, seakan-akan Li San Hoan tidak jadi berkelip. Jadi walaupun serangannya sangatlah mematikan, Li San Hoan sama sekali tidak terpengaruh. Yew Leong Sing kembali mengertakan giginya. Serangan berikutnya terarah ke dada Li San Hoan. Pikirnya, sekarang, apapun yang terjadi, aku takkan tertipu lagi. Setelah tertipu beberapa kali, kali ini ia bertekad tidak akan mengubah arah serangannya. Dilihatnya bahu kiri Li San Hoan bergerak sedikit, tubuhnya meliuk ke kanan. Kali ini, ia benar-benar bergerak. Pedang Yew Leong Sing luput lagi. Kemudian Li San Hoan menjentikan jarinya di pinggir pedang itu. Yew Leong Sing merasakan getaran yang sangat kuat. Tubuhnya tiba-tiba seolah-olah lumpuh, pedangnya tak terkendali dan terlempar keluar jendela menuju ke arah hutan. Li San Hoan tetap berdiri di situ. Bahkan kakinya tak berpergeser sejengkal pun. Yew Leong Sing merasa seluruh darahnya naik ke kepala, lalu serentak turun ke kakinya. Tubuhnya terasa dingin. Li San Hoan menepuk undaknya, dengan tersenyum ia berkata, pedangmu sangat berharga. Pergi dan ambillah, Yew Leong Sing menghentakkan kakinya, lalu berbalik dan segera pergi. Namun tiba-tiba saja ia berhenti. Katanya, kalau kau punya nyali, tunggulah satu tahun lagi. Tahun depan aku akan mencarimu untuk membalas dendam. Sahut Li San Hoan, satu tahun. Kelihatannya satu tahun masih kurang. Lalu ia menambahkan, kau punya potensi yang baik. Ilmu pedangmu pun cukup baik. Permasalahannya adalah emosimu. Kau tidak sabar dan sombong. Jadi, ketika kau bertemu dengan lawan yang lebih kuat, kau langsung wancur. Sebenarnya, jika hari ini kau lebih sabar sedikit, kau bisa melukai aku. Metu Yew Leong Sing langsung bersinar, namun Li San Hoan meneruskan, tapi kesabaran itu lebih mudah diucapkan daripada dijalankan. Jadi, kalau kau ingin mengalahkan aku, kau perlu setidaknya tujuh tahun. Li San Hoan tersenyum dan berkata lagi, pergilah. Dan berlatihlah baik-baik tujuh tahun, baru kembali untuk membalas dendam. Tujuh tahun bukanlah waktu yang lama, malam kembali tenang. Li San Hoan memandang langit malam melalui jendela kamarnya. Ia berdiri di sana cukup lama. Lalu ia menggumam sambil memandang ke malam kelam, Anak muda, janganlah kau membenci aku. Sebetulnya, aku ingin menyelamatkanmu. Jika kau terus bersama dengan Lin Sian Ji, ia akan menghancurkan hidupmu. Li San Hoan tahu Lin Sian Ji sedang menantikan dia dan telah mempersiapkan tipu daya yang lain. Ia penasaran akan apa yang sedang direncanakan oleh wanita itu. Waktu Yeuliong Sing pergi, ia bukan lagi anak muda yang sombong, yang angkuh. Ia berkata pada Li San Hoan, Jika kau betul-betul menyukai Lin Sian Ji, kau akan menyesal. Ia adalah milikku. Kami telah, telah. Mengapa kau mau memakai sepatu bekasku? Namun saat itu Li San Hoan hanya tersenyum dan menjawab, Sepatu bekas selalu lebih nyaman daripada sepatu baru. Ketika ia membayangkan wajah Yeuliong Sing saat meninggalkannya, Ia merasa kesehan, namun ia juga merasa geli. Apakah Lin Sian Ji betul-betul wanita semacam itu? Ia melangkah keluar pintu, dan dilihatnya sekelebat cahaya dari dalam hutan. Dua pelayan datang mendekat. Mereka membawa sepasang lemtra dan berbisik-bisik satu dengan yang lain, Lalu tertawa-tertahan. Ketika mereka melihat Li San Hoan, mereka langsung terdiam. Kini Li San Hoanlah yang terkekeh, katanya, Apakah Nonalim menyuruh kalian untuk memanggilku pelayan yang di sebelah kiri, Yang tampak lebih tua dan lebih jangkung menjawab, Sebetulnya, nyonya kamilah yang ingin bertemu dengan Li Tai Hiap, Li San Hoan terperangah, nyonya ia bertanya dengan gelisah, Nyonya yang mana pelayan yang lebih muda mengikik. Hanya ada satu nyonya dalam rumah ini. Tubuh Li San Hoan masih di sana, namun pikirannya telah melayang keluar hutan pohon BWE itu. Ke pondok kecil itu. Sepuluh tahun yang lalu, ia selalu berkunjung ke sana. Ia ingat, yang ada di meja selalu hanya makanan-makanan kesukaannya. Li San Hoan berjalan tergesal-gesa. Kini ia berada di pondok kecil itu lagi. Cahaya di atas terlihat temaram. Sama seperti sepuluh tahun yang lalu. Bahkan salju di atas atap pun masih sama indahnya dengan sepuluh tahun yang lalu. Namun, sepuluh tahun telah berlalu. Sepuluh tahun yang takkan mungkin terulang lagi. Li San Hoan tidak punya cukup keberanian untuk naik ke atas. Namun ia harus ke sana. Apapun alasannya dia meminta Li San Hoan datang, ia tidak mungkin menolaknya. Sesampainya di puncak tangga, badannya serasa membeku. Sepuluh tahun, seperti terhapus begitu saja. Rasanya ia telah kembali ke sepuluh tahun yang lalu. Hatinya berdegup kencang, seperti anak muda yang jatuh cinta. Pertama kali. Kehangatan sepuluh tahun yang lalu. Mimpi-mimpi sepuluh tahun yang lalu. Li San Hoan tidak berani melanjutkan pikirannya. Itu artinya mengkhianati Liong Xiaohun, dan juga dirinya sendiri. Ia ingin sekali lari dari situ. Namun didengarnya suara dari balik tirai, silakan duduk. Suara itu masih semerdu sepuluh tahun yang lalu. Hanya kini, suara itu terasa jauh, dan dingin. Kalau tidak melihat makanan yang sama pula terhidang di atas meja, mungkin tak bisa dipercaya bahwa ia sedang menjumpai kenalan lama. Ia hanya bisa duduk dan berkata, terima kasih, lalu seseorang keluar dari balik tirai itu. Nafas Li San Hoan hampir berhenti. Namun yang keluar hanyalah seorang anak kecil. Ia masih mengenakan bajunya yang merah, tapi wajahnya tampak seputih kertas. Terdengar lagi suara dari balik tirai, jangan lupa apa yang ibu baru saja katakan. Tuangkanlah secangkir arak untuk paman Li, Ang Haji menyahut patuh. Ya, Li San Hoan tidak tahu harus berpikir atau berkata apa. Walaupun ia tidak melakukan apapun yang salah, ia tetap merasa seperti seorang penjahat di hadapan anak ini. Siim, siim, apakah maksudmu mengundangku adalah untuk menyiksaku? Bagaimana ia dapat minum arak ini? Namun, bagaimana pula kalau tak diminumnya arak ini? Ang Haji berkata, walaupun keponakan tak bisa lagi berlatih ilmu silat, seorang laki-laki tak bisa hidup di bawah naungan orang tuanya seumur hidupnya. Aku harap paman Li bersedia mengajarkan beberapa jurus perlindungan diri, supaya keponakan tidak dipermainkan orang. Di kemudian hari, Li San Hoan mengeluh dalam hati, lalu diulurkannya tangannya. Di tangan itu terdapat sebilah pisau. Lim siim berkata dari balik tirai, pamanmu tak pernah mengajarkan ilmu pisau itu kepada siapapun. Jika kau mempelajarinya, kau tak perlu takut orang akan mempermainkan engkau. Cepat berterima kasih pada paman Li, Ang Haji lalu berlutup dan berkata, terima kasih, paman Li, Li San Hoan tersenyum. Pikirnya, tak ada yang dapat mengalahkan kasih ibu terhadap anaknya. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimanakah seorang anak memperlakukan ibunya? Seorang pelayan lalu membawa anak itu pergi, namun Lim siim masih berada di balik tirai. Tapi ia juga tidak membiarkan Li San Hoan pergi. Li San Hoan biasanya adalah seseorang yang percaya diri. Namun saat itu, entah mengapa, ia hanya bisa duduk diam di situ seperti orang tolol. Malam telah bertambah larut. Apakah Lim sian ji masih menunggunya? Tiba-tiba Lim siim bertanya, apakah kau ada urusan lain? Jawab Li San Hoan, ti, tidak. Lim siim terdiam sejenak, lalu berkata, kau pasti sudah bertemu dengan Lim sian ji, Kata Li San Hoan, satu atau dua kali, kata Lim siim lagi, ia sungguh malang. Ia tumbuh dalam lingkungan yang buruk. Jika kau telah berjumpa dengan ayahnya, kau pasti mengerti, aku mengerti, Lim siim melanjutkan, Suatu hari, aku pergi ke tebing pengorbanan untuk berdoa. Aku melihat dia akan terjun dari atas tebing itu. Jadi ku selamatkan dia. Kau tahu mengapa ia ingin terjun dari atas tebing itu? Jawab Li San Hoan, tidak. Sahutu Lim siim, karena penyakit ayahnya, Li San Hoan hanya terguguh di kursinya. Lim siim melanjutkan lagi, ia tidak hanya pandai dan sangat cantik, ia juga amat tegar. Ia tahu, ia berasal dari keluarga miskin, sehingga ia harus bergantung dari banyak orang. Ia kuatir orang-orang akan menghina dia, kata Li San Hoan, ku rasa kini tak akan ada yang menghina dia, bukan sahutu Lim siim, itu akibat dari ketegarannya bertahun-tahun ini. Sayangnya, ia masih amat muda, sehingga hatinya pun sangat lembut. Aku kuatir ia akan terjerat tipu daya orang lain, Li San Hoan tertawa getir. Jika orang lain tidak terperdaya olehnya, aku sungguh bergembira, kata Lim siim, aku hanya berharap ia mendapatkan suami yang baik, tidak terkecoh begitu saja dan menderita seumur hidupnya. Li San Hoan berpikir sejenak, lalu bertanya, mengapa kau katakan ini padaku Lim siim pun berpikir sejenak, lalu menjawab, kau tidak tahu mengapa aku katakan ini padamu sebenarnya Li San Hoan memang tahu. Maksud Lim siim menahan dia di situ adalah untuk mencegah pertemuannya dengan Lim siim ji. Ye Uliong sing pasti telah memberitahukan padanya. Lim siim berkata, apapun yang terjadi, kita adalah teman lama. Aku ingin memohon bantuanmu, hati Li San Hoan membeku, namun ia tetap tersenyum. Kau tidak ingin aku menemui Lim siim ji betul, Li San Hoan menarik nafas panjang, lalu berkata, Kau, kau pikir aku menyukai dia sahutu Lim siim, aku tak peduli apa perasaanmu terhadap dia. Aku hanya mohon kau tidak menemuinya, Li San Hoan menghabiskan arak dalam cawan itu dengan sekali teguk. Lalu ia berkata, kau benar. Aku adalah petualang yang tidak berguna. Jika aku pergi menjumpainya, aku hanya akan menyakitinya.